Sama-sama saya Sama bersebut kepada Tuhan Yesus Dimana dia Tuhan yang telah Lahir ke negri Dua ilmu dalam tersemangat yang lain Betul Dia telah mati Untuk dosa saudara Dan bangkit Menentaskan suku kemenangan Yang dijanjikan oleh Tuhan Dan naik keseluruhan Sekarang Tuhan melihat saudara Haleluya Melihat saya Kehadiran saya Kurang lebih 2.500 km Saya datang dari Jakarta Untuk menemui saudara sesuai dengan Kecindangan Panggilan pelayanan yang Tuhan sediakan Malam hari ini Besok dan tanggal yang dibuat Dan juga tanggal paspalam di Sinjauk Sempul Sebaratnya Waktu hari ini Saya sangat berharap Karena Dua izinkan saya membagikan Penampai yang firman Pada acara Natal Yang paling pertama Sebenarnya Boleh hadir di Kabupaten Dari Dalam pelayan Natal Saya sering tadi Dua ilmu Berjalan penampai Perjalanan penampai Saya Ibu Berita Dan Keluarga Itu Itu saya Sambal Bersambal Dan Untuk Membawa Firman Tapi Melihat Sekarang Sudah jauh Sepuluh Saya takut Bapak Ibu nanti terlalu alam sampai dikamu. Karena butuh semacam sempat dari Pak Berita seminggu ini. Mungkin ada satu jam dari sini bayangkan kalau saya berubah. Satu jam nanti salam-salam kelimpuluh ujam satu. Bukan tanggal 17 lagi, tanggal 16. Jadi, gua bakal kira-kira, apa aja pembakannya? Itu saya dari tadi agak gilisah sih. Karena bulat jepi yang menurutkan korona, Siapa yang paling jawab? Sudi? Atau? 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 Apa? Atau? 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 Juhans Masa pertama yang Ketujuh Alhamdulillah Artinya Sudah jauh-jauh datang Kalau Bapak Ibu dan anak-anakku Tidak mengetahui Apapun saat Tuhan Pikiran Tuhan Bawa perlahan masyarakat Kepada saya Semoga orang kristina Sangat sayang sekali Dari tadi saya perhatikan Mayoritas anak-anak ini Pelajar-pelajar ini Baru sekali Tidak ada mereka malam hari ini Karena memang Sangat berbahaya Situasi dunia Bagaimana kali ini Khususnya pada Dengan sebut Karena anak-anak kita ini gagal Dalam membangun rohani mereka Di masa mereka Banyak itu Banyak orang hari esok Yang dimana kami Dari dua-dua Sudah tidak ada lagi Merupakan ancaman Bagi Indonesia Maka saya berima kasih kepada Bapak Bapak B Epid Dasidak Dan mendorong Pelajar Puji Anduk Perang Dalam setiap aktivitas Segini Maka tadi Saya tanya Pamu Deta Epid Dasidak Disini Bapak Bapak Ewanburnu Berapa Sidak yang datang Dan kalau dihitung dengan sedang yang ada di sini, saya terima harus saya baca, karena saya sangat senang di kehadiran Tuhan ini. Karena saya berharap malam ini menjadi malam yang sangat boleh memiliki kemampuan kepada harapan dan doa. Hanya segera kemampuan di kota itu, ke depan kerja kita, kerja kita kosmisi. Baik secara kualitas dan kuantitas, makin bertumbuh di Kabupaten TNI dan Bapak Barat. Puji Tuhan. Ini menjadi doa kita dan janji kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sampai kali ini. Kehadiran saya di sini tahun 17, 18 dan 20, saya ramahkan kepada Pak Ketua. waktu saya bersama-sama yang beliau melayani oleh sebetulnya Ibu Perdita Sinaga di Pulau Bangka saya bersama beliau untuk melayani prosesi pemakaman daripada Ibu Perdita Sinaga di Pulau Bangka saya berkata kepada beliau bahwa saya berkata di sana Pak dan belajaran dan ajaran dengan Pak apakah Ibu Saudara-Ibu kehadiran adalah Bapak Pendeta E. Sinaga dari Sita Patiangan Pendeta E. Simulimodansi dan Jumala Guru G. Sinaga karena tak menurut mewakili Bapak Guru G. Sinaga sekolah kita tidak senang karena kesihatan yang tidak berima sehingga dia mewakili Bapak Guru G. Sinaga dan Bapak Guru E. Mumpangbao sedang Raukesit Situ A. M. Panjaitan sedang Sikira dan Bapak dan Cintua Em si Omim sedang Sikira mengawakili Bapak Guru Sinurun dan Yafi dan Cintu A. Simulimodansi dan Iafi dan Cintu A. Simulimodansi dan Makanurang mawakili Bapak Guru Sikira dan Cintu A. Simulimodansi dan Bapak Guru Sinangka silam di majalah tapi waktu di awal saya minta mereka yuk depan karena mereka adalah pimpinan-pimpinan sitam yang hadir malam hari ini maka saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas gagir beliau-beliau ini dan pengerahan cemata untuk kita berkumpul malam hari ini dan saya berharap bahwa malam ini menjadi salah satu momentum dan tiang pergerakan pelajar kita bersama ini yang lebih lagi kedepan Bajib Umar Bapak Ibu saya akan baca dari kitab 1 Johannes 1 5-10 itu menjadi badannya baik-baik-baiknya saya izin karena dikestau tidur di sini, di sini sekarang tidak pulang kalau tidak ada sakit buah yang pulang begini dengan bahasa saja saya akan sampaikan pengajarannya pengajarannya jadi ayat ini dikutip dari satu badan penyampaian oleh Rasul Juhadis Juhadis berkumpul dia berdekat dan bersantar di tubuh Yesus ya sama luar biasa kalau sekarang secara batik ushabahkan Tuhan yang mengalami mengalami penglihatan-penglihatan roh kepada perbuatan Tuhan dan situasi yang menjalankan para murid dari Tuhan maka kita itu bersyukur ayat 7 berkata berikian tetapi jika kita hidup di dalam orang sama seperti yang ada di dalam terakhir maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan karena Yesus anaknya itu menunjukkan kita daripada segala dosa itu kutipan terlalu perhatikan atas tema ya apakah itu asal-asal apakah itu karena kebetulan apakah itu berundingan dan perlu kita tahu tapi nasi itu pasti pesatuan haleluya maka harus dilakukan dipahami mengerti dan dilakukan bapak ibu dikatakan dalam mulai dari ayat saya beri dari ayat 5 begini berkata Allah adalah terang itu berikut oke dan inilah berita tadi di Turki panjang dan bagus sekali saya terkesan anak-anak kecil bisa ikut saya terima kasih sekali karena sudah lama enggak kelihatan anak-anak kecil begini sedang di sekolah ini mereka berbicara tentang anak-anak kecil tapi digabungkan orang yang dewasa belakang hari ini sudah jalan berjali dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kenyelapan berarti berarti baik-baik Bapak Ibu nanti saya akan baca adalah subliman Tuhan tentang dunia yang telah dan manusia-manusia sekarang ini yang begitu sadar atau tidak sadar terkontaminasi dari cara-cara hidup dalam kegelapan maka saya katakan tadi anak-anak muda ini baru sekarang berada di sini karena mereka diancam dan teror oleh dunia dikodak oleh dunia ini untuk masuk ke alam ini kegelapan dalam kehidupan zaman sekarang jadi anak-anak muda di kota-kota di sana jadi jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia namun kita di dalam kegelapan kita berusaha dan kita tidak melakukan kebenaran lalu nasi sudah khotbah bapak ibu cara-cara dunia kegelapan nanti saya baca apa itu cara-cara dunia kegelapan ya atau khosong dan lain-lain ya berarti bapak ibu kenapa tidak ada gunanya kita bergerja ya nyanyi-nyanyi hebat tapi cara hidup kita kita tidak tahu mana cara-cara terang mana cara-cara terang dan kamu tidak bisa di sana tapi jika kita hidup di dalam kerang sama seperti dia ini tema kalian ada di dalam kerang maka kita berolah persekutuan seru dengan yang lain dan dan dana Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada sederhana dosa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa maka kita menipu ini kita sendiri dan kebenaran dia ada di dalam kita dan gunakan lain orang percaya tidak ada di bentuk dosa melalui tidak ada di bang ini merasa tidak berdosa karena bapaknya bapaknya umpungnya sudah menjadi orang Kristen kalau kita berdosa maka dia berkini kamu tidak berdosa kalau kau memikir seperti itu kau menjadikan Tuhan menjadi berdosa karena dia datang disini kepada orang-orang yang punya berdosa tapi terima Yesus mereka jadi orang-orang yang layak untuk masuk seorang ke di Tuhan kau jadikan Allah menjadi berdosa kalau kau tidak menyadari bahwasannya kau berdosa dan terdosa saat besar dosa dosa adami dan dosa yang sedang kau berdosa tidak sekarang ya jadi itulah hebatnya Yesus itu karena dia setiap orang yang telah mengaku orang iseng ada kalimat syahadat pengakuan iman iman aku percaya aku percaya aku percaya itu sihatan saudara kalau saudara tidak ingat itu bahwa kau percaya kepada Yesus yang intinya hidup Yesus adalah Yesus yang beramati bangkit dan naik serba tidak ada keseran saudara kalau kau tidak menyediakan bahwa kau telah berdosa dan masih suka dan juga terkadang sangat tidak sangat berdosa kau bisa jadi sombong dikatakan Bapak Ibu jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa maka kita meliput diri sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita jika kita mematuh dosa kita maka ia telah setia dan adil sehingga ialah mengampuni segala dosa kita dan menunjukkan kita dari segala kejahatan jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa tidak ada berbuat dosa sekarang dan besok karena kita lupa kita berbuat dosa maka kita membuat dia menjadi berdosa dan pirmanya tidak ada hati-hati bapak ibu itu adalah sebab yang banyak orang kisah zaman ini orang suci orang paling lunas sehingga kalau ada orang yang dia biak yang gak cocok kamu 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 tidak rendah hati menilai menghukum orang tidak apa ibu ya itulah sebabnya waktu paus mohonkan kepada Tuhan akan di dalam tubuhnya yang cabut ada banyak nafsir yang itu masih ada keinginan 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 yang dia gak bisa dicabut di tubuh dari Tuhan gak mau Tuhan agar apa dia tetap rendah hati merendahkan diri ya kalau itu cabut dia tidak tanda kutip saya tak serang sayang dia lemah saya tidak bilang jatuh dia lemah dia membantu Tuhan ya abur siapa bilang dia tidak membawa orang percaya tentu waktu dia lihat situasi istri cantik setan ada begitu mata yang lihat istrinya yang cantik itu dia takut kalau istri saya diambil oleh orang orang miskin dan atas itu saya dibunuh maka dia takut tapi aku juga takut maka dia bilang siapakah dia bilang saudara ya itu mudah-mudahan ya memang itu saudara tapi ditekankan tentang saudaranya atau abangnya atau adiknya sehingga tidak terjadi apa bapak 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 saya mau sampaikan kepada saudara sahabat kita yang masih hidup di kolor ayat ini ada kelemahan ada kekurangan ada keterbatasan itu adalah selama ayat iman Tuhan mengatakan pada ayat itu tapi jika kita hidup dalam terang sama seperti dia dalam pribadi Yesus ada di dalam terang maka kita berolak bersetua karena engkau kan dibaharui karena engkau dulunya orang berdosa engkau sangat berdosa engkau sangat berdosa dan engkau tahu kalau kekurangan dosa mengatakan minasa maka engkau sangat terkentokan sehingga ada pertanyaan dari orang orang Israel yang dulunya salingkan salingkan selaku petus berkotbah lalu terharulah mereka dan dia bilang sama petus lalu sebenarnya apa yang harus terbuat bertobat berikan ini batis ya apa ibu kita ini gak boleh cuma merasa maaf ya merasa haba di semua tunggu terlalu banyak di kota kota sana haba berdu banyak ya saya bilang bagaimana tapi ya dan mengoncang imannya itu aja sama mengoncang imannya isi awalnya itu awalnya itu bawa injil segala macem lah untuk menyerangkan hati Tuhan tapi berapa hari karena lupanya ada putus jenuh jadi masyarakat makmuran material berbahaya berbahaya tapi jika kita hidup dalam perang sama seperti ya Yesus yang ada dalam perang maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain karena aturan kau telah dilubah oleh Tuhan dalam kasih hal iya saya suka sekali untuk merayakan hari Natal begitu kenapa semua baca kepada surat ya jadi aku yang ada kemurusuhan antara kau dari perubahan ini antara keturunanmu dan keturunannya keturunannya akan meremukan keparamu dan kau akan meremukan periknya ini buatan tentang Yesus yang mati dan kibis yang menerahkan di Yesus kalau Bapak Ibu ya ini setiap orang kibis harus melengukkan ini gak boleh begitu aja hidupmu datar-datar aja dengan suara karena ada mengawal berdosa maka mereka diusir ada perus Tuhan lalu Tuhan Allah mengusir dia dari kemarin supaya dia mengusahakan tanah dari mana dia yang akib yang mengalakan diusir hidup dan di selat timur taman hidup ditempatkan jala beberapa dengan beda yang menyala-nyala dan nyaman-nyaman menjaga kebohorga hidupan mereka diusir dan taman hidup karena berdosa mati rohani mati nah sekarang rohani hidup kenapa karena Yesus maka dalam beberapa kesempatan saya katakan taman ini sudah puji dalam hidup segala puji Tuhan karena Yesus ada semua fasilitas taman ini dimulihkan berkat 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 kuasai semua yang ada di sini berada keturunan itu fasilitas apa yang ada kemana ini dimulihkan berkat dari Tuhan itu dipulihkan Bapak Ibu setelah Yesus telah hidup melupati perbuatan dalam ayat 15 dikatakan bahwa antara keturunan dan keturunannya ada berusaha Yesus itu bawa kasih bernama lah kalau ada orang krisen masih berat sama aja masih ada kosong lalu dimana Yesus lari dimana lari terkanggal bukan di diri sebenarnya bukan di diri saya kalau masih ada segala perusaha dengan orang lain gak bisa menolak setiap kebaikan perbuatan baik gak ada yang dilanggar hidup oleh perbuatan baik berbuat baik bersikap baik berpikir baik karena Yesus memang terlambat terlambat coba coba Yesus Allah dan semua hidup hidup segala dosa dosa kita dan datang di bumi ini gak kayak nama ini gak ada ini ya kalau Tuhan hidup semua perbuatan salah dosa kita aduh dan masih besok masih ada kita bohong sedikit ya ya nipu gak nipuan bohong lukang 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 10 ribu jadi 100 ribu untuk berhukuman pribadi bagaimana sih itu tercatat orang percaya dikatakan dalam Ephesus 5 8 dan 9 memang kamu adalah kegelapan lukang setiap orang percaya dulu kali ini harus ada bahwa dulu kamu itu hidup dalam kegelapan karena ada hawa berdosa jadi usil tapi diusil beristua kematian Yesus ya bahwa disebutkan bapak ibu saudaraku tadi saya baca aku akan mengadakan permessuran para engkau dan perempuan ini antara ketemuan dan ketemuan yang ketemuan akan merenungkan kepalaku di kayu saya oke dan kau akan merenungkan tuniknya ya cuy itu di nasa ya dari hidup Yesus nah bapak ibu saudaraku dikatakan memang dahulu kamu adalah kegelap memang dahulu kamu kamu adalah kegelapan tapi sekarang kamu adalah terang dengan Tuhan soal itu hiduplah sebagai anak terang ini adalah perintah jadi mau maaf ya saya senang apa aku dahulu tadi dan mereka tahu bahwasannya minim mereka mendengarkan firman bapak iya aku anak terang aku anak raja jangan hanya bernyanyanya aku anak raja kau anak raja tapi tidak anak raja karena perbuatannya itu perbuatan-perbuatan amoral perbuatan yang tidak disuai Tuhan karena terang hanya berbaca kebaikan dan keadilan dan kebenaran itu perbuatan perbuatan darah dikatakan tetapi jika kita hiduplah terang sama seperti dia Yesus telah melakukan kebaikan Yesus telah membuat keadilan Yesus telah membuat kebenaran bagi setiap orang percaya dalam Yesus hidup seperti dia terang 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 Tuhan ibu bumi ini jangan makanya kita dalam berkau dalam berinteraksi dengan siapun anak juga saya pesan ya anaknya sekolah hati-hati saya ada jemaah saya kemarin 10.000 2.000 yang baru saya suka sering saya datangin karena mengadu orang tua itu online memeresokkan memeresokkan kemarahnya beruntang ratusan juta karena online karena minjak ojo apa ojo pinjok 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 benjok pinjok 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 jaman online ya rayu saya sedih 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 kayak begini bla 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 juta online eh sudah ada terakhir ada 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 teman ikut merana teman raya cara sekarang ikut ngeri kalau tidak di brok dengan rasa takut takut berbuat musa supaya mereka mempunyai hidup saudara dan saya dan mempunyainya dalam segala kelimpahan puji puan ini janji puan bahkan saya katakan tadi bahwa taman yang sesungguhnya telah dipulih oleh orang orang yang bercerai kepada Yesus halel ya karena dalam kelimpahan di taman yang berkelimpahan ini janji puan tapi si penjanji di sini yang menerimukan tumit keturunan daripada perempuan kawai itu membawa mencuri mencuri dana sejahtera mencuri rasa perdamaian sesama saudara saya ajak bapak ini ayo kita melumpuni kalau saya ingin mengaju keseluruhan saya bilang haleluya 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 saya suka berjumpa dengan perhamal lupa sukaran itu bahasa sekali dan itu rasa bahagia pencuri si si iblis itu musuhnya Tuhan Yesus datang hanya untuk mencuri membunuh dan sukakal mencuri tidak mencuri tidak seorang itu sebenarnya tadi curi dan sejarah dia eh jangan mau tidak mau Tidak maaf, jangan maaf, saya tidak maaf, saya tidak maaf, saya tidak maaf. Kutemuin aja orang yang benci saya, saya temuin ini. Tidak maaf, tidak pesuara, belum saya pernah kerja. Diusin-usin, saya tidak maaf. Ini hanya orang-orang, sekian orang ini, Kristen lagi, aduh. Iya, diam aja saya. Ya, Bapak Ibu, sudah bisa. Kita harus tunjukkan diri kita, dikatakanlah berlaku-laku. Pencuri datang hanya untuk mencuri ke menurutmu. Dan berdasarkan aku datang, kata Tuhan, supaya mereka mempunyai hidup. Sudara ini, damai sejahtera. Dan mempunyainya dalam segala kembali. Apakah enak untuk Tuhan itu? Ya, Bapak Ibu sudah ada yang dikatakan. Dikatakan dalam berlaku-laku. Ini Bapak Ibu 7-9. Dami sejahtera Allah yang melampaui segala apa akan memelihara hati dan pikirannya dalam Kristus Yesus. Dami sejahtera. Yang melampaui, maka jangan berpikir-pikir tentang perasaan tentang Allah. Lewatin aja, Bapak Iman percaya. Haleluya. Haleluya. Dilampaui lewat tatakan Tuhan. Karena Ayat Bapak Tuhan mengatakan, Selalu berbuat baik, kalau tidak berbuat baik, selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik, selalu berbuat baik. Dami sejahtera Allah yang melampaui segala apa akan memelihara hati dan pikirannya dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya secara-secara. Kata Paulus berajaman di mimpi. Semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar buka bos. Semua yang disebut kebajikan. Tempat dipuji, bukan dicelak. Pikirkanlah itu. Pikirkanlah semuanya itu. Puji Tuhan. 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 Mau. Dan apa yang telah kamu pelajari. Dan apa yang telah kamu terima. Dan apa yang telah kamu dengar. Dan apa yang telah kamu lihat. Tuhan. 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 kita semuanya berkata oleh Tuhan saya melalui suami ibu di berita kita pada hari Maret tangan 12 karena waktu saya tidak terlalu banyak bersaksi saya anak muda ibu masih ada di sini masalah suami ibu mulai ibu muda suami ibu yang pergi ke sana lewat salam SPA tapi puji Tuhan saya kerja nyari-nyari sampai susah Tuhan setiap bekerja saya kerja tapi hati kita harus bergeras dan rajin benar-benar bekerja tidak berpelan Tuhan setiap bekerja meskipun bersama presiden kita tetangkan bikin eskal begitu apakah ada bikin saya yang teri tidak ada tapi ada bikin kita di sekolah puji Tuhan aku dan kau anak-anak raja anak-anak raja anak-anak raja anak-anak raja bagus anak SPA bagus fasilitas sesekulnya aku dan kau anak raja dari sekarang raja Yesus Kristus Yesus Kristus Alhamdulillah maka temani bersekutu kinti bergaul dengan syuhan tahu gimannya apa maunya ini katanya Bapak Ibu saya akan membaca indah Allah karena ini dengan Tuhan dan sesekulnya Allah yang melahur segala akal tidak pernah terbikir oleh saya lalu saya lagi sebut misalnya sekarang ini kira-kira saya Masus Tuhan akan memilih hati dan pikiran dan kira-kira perhatikan yang pengguna-pengguna berserah saja sama Tuhan bagaimana cara yang Tuhan akan berbuat sesuatu untuk kebaikan semua Alhamdulillah dan mari apa-apa Tuhan dengan orang tua bersiapkan kapal era kepada pemuda-pengguna yang mekerja dan melayani dan hidup dalam Tuhan karena firman tua berkata firman itu sendiri yang mengangka anak-anak itu menjadi seseorang terapai adonan sekarang firman Tuhan itu dulu para muri-muri kualiku orang-orang yang melayani dari seru anak tapi karena firman mereka itu karakter mereka itu oleh firman dan mereka menakoni hidup dalam firman dan menyebabkan firman mereka menginginkan tokoh-tokoh dunia siapa Paulus siapa Tuhan siapa Pekus semuanya hebat-hebat artinya apa sehingga orang percaya siapapun saudara generasi generasi anak-anak ini dibekali dengan firman Tuhan dan berharapan Tuhan tanpa Tuhan maka firman dan takut akan Tuhan itu sendiri akan bawa dia kembali situasi yang hebat disebutkan dalam Tuhan 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 ya akan berhati dan apa telah kamu belajar apa telah selanjutnya jadi akhirnya semuanya benar ini ciri-ciri orang-orang yang percaya orang-orang yang bersalah selamat hidup dalam kasih hidup dalam dala sejata selalu memperlihatkan Tuhan takut akan hormati Tuhan maka izinnya apa yang saya ngomong di kerja saya di kerja kami di Buki Pertuai saya bilang sebelum berhormat Tuhan silahkan pergi ke Tuhan karena waktu saya konfas saya tidak mau melihat orang-orang keluar masuk dari dua hari kenapa Allah dari Alhamdulillah aduh saudara saudara pemahaman tentang kehadiran Tuhan hanya pikiran saya tapi pemahaman yang sesungguhnya itu kurang alaikum dua tiga orang dua pulet selama ini hanya nyewam saja terima itu maka setelah Tuhan segini tidak kepada jemaah itu menghormat katakan Tuhan saya ini janji Tuhan setiap orang yang tarik Tuhan pasti berkati Tuhan Alhamdulillah diberkati keadaan cerita lain diberkati mengesingi keempatan ini diberkati Tuhan saya lapor di mana saya berita waktu saya bilang dari ini banyak saya bilang semua ya rohannya ibarat itu berkering kelontak tidak menghasilkan buah sehingga tak ada di bawah kepada Tuhan dari persepahkan kepada begitu kau akal pokok aku kata Yesus Allah pun sahaja sekarang pertanyaannya aku telah bawa kepada Tuhan yang persembahan yang melipah saya melayani waktu habis berikahan Bapak Tuhan di sehidupi berita padulang ya imam disini berita sedih rumah ada berkata di bicara tentang berpuluhan sedila jangan hanya bicara berpuluhan tapi berat memang berita berita berkata kurang berpuluhan tapi sekarang tidak perlu digasuh acara tapi baca pembantuan itu adek dan orang-orang melakoni berpuluhan di berkati di berkati luar biasa berpuluhan Tuhan jangan di seperti itu hal manai dilihat apa namanya berkata berdekaan atau jadi jangan berbicara soal berpuluhan ada berita kosong berpuluhan sampai 60 juga aduh aturan berpuluhan harus jelas berpuluhan itu harus diberikan 10% kepada 5 pesan dan juga membantu orang-orang demam agar ada uang diperbenaran kerja untuk bekerjaan luar begini mari apa ini masih banyak hal yang harus kita tanggungkan itu apa itu bukan memancing tetapi untuk Tuhan mencurahkan berkatnya yang disebut dalam berpuluhan tadi itu berkelipah mari kita fokus beribadah kepada Tuhan dengan rasa hormat dengan memilihkan Tuhan ya kita fokus apa apa Tuhan kerja cari jiwa pada jiwa itulah yang diminta oleh Tuhan perintah Tuhan itu berita ke rumah saling apa acar cerita 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 itu maka anak-anak muda ini ada jiwa-jiwa masa depannya pegang peran tentang jawabannya tetap berjah-berjah di kompeten KW berikan itu malam hari ini saya sampaikan apresiasi saya rasa hormat saya kepada wanitia dan seluruh dipindah-pindah yang langsung memberi yang telah membawa jiwa-jiwa untuk kita bersama-sama membiarkan percaya berkat-berkat bukan hanya mengekri dan orang lain dalam sekalian terimpahannya tapi menjeni hak karena jenis itu juga berlaku oleh saudara orang-orang yang ada dikri yang berkos dari isyari ya lihatlah sudah banyak yang laju-maju berorok dikawasan ya mau cari orang yang mudah yang kaya sampai 119 dikri juga ada 2 bulan yang laru kami bersebutkan kiri dikara kata itu dia langsung ke 5 miliar genung langsung dikiri kerija dia dikiri para sidang artinya ada lagi sekarang orang-orang yang terpanggil di depan kita berhati-hati dan ada cerita tentang uang lagi karena petua berkati mereka menjadi usaha atau usaha berkasi ke depan akan kita lihat lagi disisak-usitian di dalam filman Tuhan ini bahwa yang melakukan di segala kata tidak pernah terpikir siapakah kita sepakah kami belum tahu sudah berkata dari sidikalan ini berat meminta kata makanya saya bersama keluarga saya itu luar biasa sekali saya bisa lima dalam lima tahun saya hanyi di sidikalan bersama saudara-saudara saya sebagi keluarga saya luar biasa sekali dan saya tidak tahu bisa lemah seperti apa tapi yang perlu kita bersyata adalah hiduplah dalam Tuhan hujir rohan mari bapak ini saudara ku yang dikasih di Tuhan dikatakan dalam ilman Tuhan tetapi jika kita hidup dalam terang sama hidup 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 menerah orang dan karena kau anak-anak terang kelihatan jelas karakter kepribadian terlalu 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 percaya Ternamanya ya Tahun 50 sudah berpilih Kerja metakosta disini Dan menyebar Masih yang kumpulan diri Boleh karena itu mari Dengan pertolongan Tuhan Dengan kuasa Tuhan Kita rajin bersuka orang kita Yang inti bersama Tuhan Yang inti bersama kita Kita rajin itu Dalam kasih Kristus Karena kita adalah anak-anak orang Karena Tuhan Yesus mengatakannya begitu Ya Dari Yesus Anak-anak ini menyucikan Kita dari segala dosa kita Apapun jangan lakukan Kita lakukan saja Seperti apa Yang penting hati kita sungguh-sungguh Untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan Sebagai hampa Tuhan Sebagai jemaah Tuhan Jadi kumpulan Tuhan Tuhan Yesus memberikan diri Mari Bapak Ibu saya mengundang kita Untuk bangku lagi Kita janjikan Kumpulan Tuhan Engkau Tidak ada bersama Tuhan Bisa musim Berdekati Akhir tahun Musim Demi musim Berdekati Tuhan Adap di hari Mesir Tuhan Bapak Ibu saya Bapak Ibu saya Bapak Ibu saya Tuhan Yesus Engkau ada bersama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sesendiri Kepuatlah Jiwaku Adalah bersamamu Tak pernah tunangkan Kasih Tuhan Bersamamu Bapak Ku lewati semua Kepuatlah 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 Aku besar tak di dalam hidup Kau mau cinta sesuai selama nanas Kau sedih memperbaiki, nyusik kekuat Kau mau cinta sesuai selama nanas Kau mau cinta sesuai selama nanas Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton